assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera Om swastiaku nama budaya salam kebajikan samputsun Oke teman-teman ketemu lagi ya di channel saya seperti biasa pembahasan dunia hobi dunia perburungan salam lestari untuk kita semua salam sehat ya jadi hobi jangan dibikin pusing dibikin hati dibikin senang ya teman-teman gitu Nah untuk kesempatan hari ini saya akan masih bahas di dunia burung parot ya kalau tuh parbeng itu perlengkapan karena di channel saya kan dari review unboxing terus apa jadi sangka branding itu Insya Allah ya yang saya tampilkan yang saya share ke teman-teman ada real burung-burung saya ya teman-teman itu bukan wak yang saya share ya bagi teman-teman itu real juga perawatan atau harian alaman sehari-hari saya dari merawat burung cuman untuk hari ini saya nggak perawatan dulu ke penginakan dan lain-lain tapi di sini saya akan review ya review atau unboxing lah itu bukan sangka tapi tangkeringan ya diberisik-berisik-berisik tangkeringan untuk burung nuri ya mungkin udah nggak asing nih ya untuk para senior atau suku mendengar mendengar jenis tangkeringan atau tangkeringan untuk burung nuri gitu Nah sebelum itu saya salam hormat dulu untuk para senior dan senior seperti biasa lebih banyak berteletele atau berbacot-bacot karena kenapa teman-teman yang saya sampaikan ke teman-teman itu lebih jelas lebih paham gitu biar nggak terlalu banyak bertanya-pertanyaan teman-teman bisa memahami itu ya teman-teman bisa memahami semaksimal mungkin dan saya juga menyampaikan berusaha semaksimal mungkin sejelas-jelas mungkin biar nggak ada kekurangan kurang masih ada kekurangan gitu ya Oke next itu hari ini saya review itu angkeringan buat burung muri atau jenis-jenis burung muri ya teman-teman tetapi di sini review atau barangnya bukan dari hasil beli ya teman-teman hasil beli dengan harga yang begitu plastis atau begitu mahal tapi di sini saya share ke teman-teman hasil dari karya kita sendiri dengan budget yang se-minimu mungkin gitu kan tetapi di burung itu nyaman ya nyaman nggak terlalu begitu bagus nyaman ya berguna lah untuk burung kita itu nyaman untuk burung kita Oke langsung aja teman-teman di depan saya udah ada tangkeringannya sebenarnya di sini ada tiga ya teman-teman untuk burung tangkeringan burung yang saya buat tapi satu aja lah yang saya perlihatkan teman-teman terima kasih nah jadi seperti ini penampakannya teman-teman dengan budget yang minim ya budget yang minim dengan cara atau pembuatan yang juga simple nggak begitu ribet dan aksesoris atau barang-barang yang dibutuhkan juga mudah ya murah juga kita dari mana dulu nih teman-teman kalau burung atau ranteng ya termasuk ya agar termasuk ke pembahasan nah yang pertama di sini adalah rangka teman-teman rangka ya rangka rangka keseluruhan itu kita ambil dari bahan kayu ya teman-teman kalau teman-teman bisa cek itu kita ngambil dari bahan kayu palet yang biasa di pinggir-pinggir jalan tuh banyak ya teman-teman bisa beli dengan segini dengan ukuran-ukuran panjang lebar segimana itu udah ada tinggal kita menyesuaikan teman-teman dengan ukuran-ukuran nah ini sebelum kita pembuatan teman-teman usahakan teman-teman yang memcari replika atau contoh ya sebenarnya yang kemarin saya unboxing di burung nuri patem ya yang dari stainless ya itu mungkin seperti ini rahasia plika atau contohnya ternyata rahasia saya buat hampir menyurut pakai ya ya jelek dikit ya wajarlah teman-teman itu itu satu bahan dari pul kayu ya kayu palet dengan ukuran-ukuran yang kita inginkan desain yang kita inginkan dan yang kedua adalah ditangkeringan teman-teman tangkeringan ya tangkeringan ini berfungsi untuk berpijak si burung ya pasti jelas itu ya nah ini kita terbuat atau dari bahan asem ya yang lebih kita dapat kita jumpai dari di kios walaupun kita nggak susah di lokasi kita atau daerah kita nyari pohon sendiri ya teman-teman itu pohon asem atau ranting asem yang kita bebas untuk ukurannya menyesuaikan selera atau keinginan teman-teman ya Nah selain kayu asem teman-teman saya kebanyakan juga untuk para pecika parbeng atau parot itu biasanya dia menggunakan kayu kopi teman-teman kayu kopi kopi itu sesuai teman-teman bahwasannya nggak ada kayu kopi atau kayu asem kayu apa sebenarnya bisa cuman di sini yang saya akan share teman-teman kayu kopi atau kayu asem ini dia akan lebih kuat karena burung nuri biasanya burung nuri ini karena sering mematuhi atau menggigiti si kayu-kayu kan contoh kalau nih seperti ini habis nih teman-teman ya tapi Insyaallah ya masih bertahan ya untuk 1 tahun atau 8 bulan kan cukup itu untuk kena masalah budget nanti akan saya jual-jual saya urutkan berapa-berapanya nah untuk yang kedua yang paling penting adalah tatakan yang ketiga maaf yang ketiga dan tatakan saya bilang tatakan tatakan buat kotoran yang memaaf teman-teman buat kotorannya Oh dari mana itu om nah disini saya kasih bocoran kasih tips untuk tatakan ini teman-teman ya tatakan ini saya ngambil dari bekas atau saat bukan bekas emang banyak gitu kan kebetulan banyak yang apa namanya tuh yang ini teman-teman ada nih bisa dicek nah jadi ngambil dari kandang lakbet yang standar teman-teman ukuran kandang lakbet yang standar tuh tatakan bawahnya nah itu terserah teman-teman mau yang ukuran nomor 123 yang lebih standar bebas jadi nanti teman-teman untuk rangkanya menyesuaikan ukuran tatakan ya ukuran tatakan itu ya jelas ya dan selanjutnya adalah yang sempat adalah pengait atau cantelan untuk menyimpan atau menaruh ring ya ring rantai nanti dudukan rantai si burung nguri contoh nih tuh kan gampang nah ini ya teman-teman dan bahan-bahan bukan bahan dari dari bahan apa itu gampang juga teman-teman yaitu dari cantolan atau gantungan dari yang atau bukan dari yang biasa kita buat untuk menggantungkan sangkar ya yang dipelakon itu kalau kita di kiosk-kiosk burung juga banyak temen-temen next ya yang keberapa tuh kelima dan kelima adalah tempat yang penting juga nih tempat cepuk 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 pakan atau minum itu kita nanti bisa kita buatkan dari cepuk-cepuk biasa menggunakan tawat ya teman-teman terserah mau cepuk seperti apa itu tinggal teman-teman teman-teman sesuaikanlah dan yang terakhir juga ya temen-temen ingin memberikan pisang atau jagung khususnya kita bisa berikan kawat atau kancepan ya buat nusuk-nusuk jagung khususnya sayuran lah yang biasa diberikan jagung juga bisa disini atau dimananya boleh nah cepuk pun bisa dua ini menurut saya teman-teman yang sangat membantu dengan pembuatan seperti ini atau dengan budget yang ini sangat membantu dan ya lumayan lah bagi saya sangat bagus lah lumayan karena dibilang saya bagus karena buatan sendiri ya teman-teman gitu nah yang sesi terakhir untuk banyak ya untuk budgetnya sendiri bilang saya kategorikan sejumlahkan ini nggak nyampe 50.000 ya teman-teman 30 atau ya taruh 50 lah 50.000 ya 50.000 bukan termasuk dari kayu terus tatakan ya itu 50.000 teman-teman dan misalnya nanya untuk masalah tatakan tatakan ini saya lupa nih tatakan Om sekarang saya nggak ada atau nggak ada bekas burung kandang yang melapet yang kotak ya belinya dimana banyak untuk di online atau di jauh-jauh burung itu banyak tersedia menjual khusus tatakannya aja ya ya itu untuk budget keseluruhan saya bilang 50 ya total daripada kita harus beli ya kalau memang ada budget tana lebih silakan mau lebih bagus kan gitu ini kan dan seandainya kita mengurangi apa pengeluaran biaya atau budget untuk hobi kita ya kita bisa kelola dengan cara-cara yang kreatif gitu kan teman-teman ya mudah-mudahan pembahasan ini bisa menambah wawasan inisiatif dan kreatif untuk teman-teman jadi saya bilang lagi satu kata lagi kita mau hobi jangan diambil kusing atau diambil ribet kita jalanin aja kita nikmatin karena hobi yang kita bikin happy itu aja teman-teman lanjut dan sekali lagi mohon maaf teman-teman mungkin kebanyakan bertele-tele berbaca-baca silahkan teman-teman mau komen seperti apa dan tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar terus bagian share ke teman-teman para pecinta yang satu hobi dan setiap pertanyaan teman-teman saya saya balas karena yang saya balas cuman dengan satu arah satu titik satu titik dengan satu tujuan satu pembahasan lagi di pembahasan itu atau satu topik kalau pertanyaannya nggak nyamuk ya bingung juga menjawabnya gitu teman-teman dan request yang paling banyak saya buatkan video kenapa saya buatkan video requestnya permintaan membuatkan video yang paling banyak saya buatkan karena kenapa saya jawabnya nggak satu persatu biar nanti simakan disitu udah kita golongkan disitu ya oke itu aja teman-teman terima kasih sudah terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat mungkin ada kekurangan ada kelebihan saya mohon dimasukkan ya itu aja teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh